Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Kamis 15 Agustus 2024 Mengampuni dan diampuni Kutipan dari Injil Matius bab 18 ayat 27 dan 33 Raja itu kasihan kepadanya sehingga ia menghapuskan semua utangnya Bukankah engkau pun harus menaruh kasihan kepada kawanmu Seperti aku pun sudah menaruh kasihan kepadamu Sobat Katolikana diceritakan ada seorang anak perempuan yang sedang termenung bernama Mira Sembari duduk Mira terlihat gelisah Rupa-rupanya dia sedang menunggu kedatangan Fitri sahabatnya Sudah cukup lama mereka berdua bersahabat Beberapa hari sebelumnya Mira sempat mengucapkan perkataan yang kurang berkenan di hati Fitri Semenjak itu Fitri mulai tampak menjauhi Mira Hari-hari yang biasa mereka lalui bersamapun Sirna begitu saja Sebelumnya mereka biasa pulang sekolah bersama dan jajan di kantin berdua Kondisi ini ternyata sangat meniksa bagi Mira Sadar akan kesalahannya Mira berniat meminta maaf kepada Fitri Namun ternyata hal tersebut tak mudah diwujudkan Kira-kira Fitri maafin aku gak ya? Kalau enggak bagaimana nasib persahabatan kami? Kapan ya Fitri bisa maafin aku? Pertanyaan-pertanyaan di atas membuat Mira semakin cemas Namun tekadnya untuk meminta maaf sudah bulat Maka saat ia berjumpa dengan Fitri Langsung saja ia menarik tangannya Tanpa basa-basi lagi Mira meminta maaf kepada sahabatnya itu Dan sambil tersenyum Fitri pun memaafkan Mira Kedua sahabat ini pun berpelukan Mira merasa sangat lega dan bersyukur Cerita pun berakhir bahagia Alias happy ending Sobat katolikana Dalam perikop perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni orang Yesus mengajarkan tentang pengampunan dan belas kasihan Seorang raja dengan penuh belas kasihan Mengampuni hambanya yang memohon pengampunan Tetapi apa yang dilakukan hamba itu kemudian Saat kawannya memohon pengampunan darinya Ia malah memasukkan kawannya itu ke dalam penjara Hamba ini menerima belas kasihan dari sang raja Tetapi ia sendiri tidak memiliki belas kasihan bagi kawannya Sobat katolikana ketika Mira Ketika Mira beroleh pengampunan dari Fitri Perasaannya teramat lega Sekaligus dipenuhi rasa syukur Pun saat hamba itu diampuni oleh sang raja Ia juga pasti sangat bahagia Ketika kita tersiksa karena perbuatan kita Betapa kita sangat ingin diampuni Dan kala kita telah menerima pengampunan Kita menangis lega karenanya Beban berat yang menghimpit terangkat sudah Sebab hati ini dipenuhi bunga-bunga syukur Tapi tunggu dulu Bagaimana jika seseorang memohon pengampunan dari kita? Saat kita ada di posisi sebagai seorang penguasa Dan didatangi hamba yang memohon pengampunan Apakah kita dapat mengampuni dengan mudah? Adakah rasa belas kasihan di hati kita bagi mereka? Hmm, kondisinya akan miris sekali Manakala kita yang tahu persis akan nikmatnya diampuni Namun dalam realitanya Justru kita yang teramat sulit mengampuni Dan berbelas kasih bagi sesama Tentunya bukan hal seperti itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya Ia ingin agar kita meniru teladannya Jika Yesus saja mau mengampuni Dan berbelas kasih terhadap kita semua Maka sudah semestinya Kita pun melakukan apa yang telah diperbuatnya Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Kami ingin meneladani Engkau Yang senantiasa dipenuhi rasa belas kasih kepada sesama Kami ingin mengikuti jejakmu Yang siap sedia mengampuni mereka-mereka Yang memohon pengampunan Tuhan Tuhan tolonglah kami Agar kami bukan hanya mampu bernafas lega dan bersyukur saat diampuni Tetapi mampukan kami menunjukkan belas kasihan dan pengampunan bagi sesama Semua ini kami mohon demi kemuliaan namamu Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton